Inilah sosok pria yang menjadi tersangka pembunuhan istrinya bernama Suminem di Kecamatan atau Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang diungkap polisi pada Rabu 16 Maret 2022 lalu. Diketahui ternyata hal ini bukan kali pertama tersangka berurusan dengan hukum karena sebelumnya pernah terlibat kasus pencurian. Atas perbuatan kuncinya tersebut, kini pelaku terancam pidana maksimal 15 tahun dan 9 tahun kurungan penjara. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Kamis 17 Maret 2022, Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo melalui gambak operasional Satres Krimpol Res Karanganyar, Ibtu Suwandi, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan tersangka berinisial SJ 44 tahun yang tega menghabisi nyawa istri-istirinya. Dia menjelaskan sebelumnya pelaku pernah terlibat kasus pencurian semen di tahun 2012. Tak jerah atas perbuatan tersebut, SJ malah kembali melakukan tindak pidana hingga menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai informasi, SJ telah membunuh Suminem pada Jumat 4 Maret 2022 lalu. Berdasarkan keterangan dari Suwandi, Suminem yang dalam kondisi sakit sempat datang ke rumah SJ. Saat melapor ke Ketua RT, SJ mengetekan jika Suminem adalah istrinya. Kemudian pada Jumat 4 Maret 2022, sekirap pukul 07.00 WIB, Suminem dibopong ke kamar mandi untuk buang air kecil dan buang air besar yang kemudian dibawa kembali ke tempat tidur. Aktivitas serupa berulang hingga 4 kali, yang mana SJ membopong Suminem dari kamar tidur ke kamar mandi dan sebaliknya. Ketika sudah bolak-balik keempat kalinya, Suminem dalam keadaan jongkok saat di dalam kamar mandi. Diduga, SJ mulai merasa kesal dan memikirkan jika punya setoran yang dibayar. Lalu, lutut kaki kiri yang berada di hadapan Suminem dibenturkan di wajahnya sehingga kepala bagian belakang terbentur ke dinding. Saat di kamar mandi, Suminem hanya menerima tendangan sebanyak satu kali yang mengenai wajah sebelah kanan. Kemudian, ketika hendak dibawa ke tempat tidur tanpa sengeja, kepala Suminem kembali terbentur pembatas pintu kamar mandi. Menurut Suwandi, kronologi tersebut dipenarkan oleh SJ ketika melakukan rekonstruksi di rumah SJ. Atas perbuatannya, kini SJ dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, subsider pasal 353 ayat 1 dan ayat 3 KUHP. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Oficial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!